Intro Jadi kita tidak tahu urusan orang lain Itu dalam kehidupan kita sekarang Jadi nasihat saja mudah-mudahan dengan bisa boleh seperti itu Apa yang kita harapkan yang walaupun di tangan kita handphone yang paling canggih Tapi untuk hari keluarga, untuk kita bersama anak dan istri Untuk kita bersama keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama keluarga Mungkin sewajarnya lah peralatan tadi itu tidak kita aktifkan Biar WhatsApp masuk segudang, nanti baru kita buka Biar SMS masuk setimun, nanti baru kita baca Untuk sementara kita dengan keluarga, kita berikan yang terbaik Yang terbaik dengan senyumannya, yang terbaik dengan nasihatnya Yang terbaik dengan pencerahnya, yang terbaik dengan panduannya Begitulah sub-dadiknya Masya Allah ta'barakallah Aku memang benaran Mempunyai seorang bapak yang bijak Mempunyai seorang ibu yang bagus Yang memberikan tumpah dan perhatian Tentang keluhan, aduan daripada mereka-mereka Tapi kalau pada waktu kita pergi ke sana Bawa impon, ya 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 Baru ngobrol tadi itu, baru ngobrol Udah bekali-kali ini anak Bukan tiap hari Dia kuliahnya di luar negeri Pulangnya sekali dalam 4 tahun Itu kan Ustaz Amat Ustaz Amat balik tiap tahun Nah, Amsalu nak Bukan Amsalom Amsalom itu kawan-kawan kita Teripada Brunei Indonesia, Malaysia hampir senasib Mungkin Malaysia agak baik sedikit Amsalu nak, sumpah sama kita-kita Kalau pada itu kita Ketimur Tengah Minimal dalam 4 tahun itu baru sekali Nggak ada yang sampai 3, 4, 5 kali itu Nggak ada, hampir tiap tahun itu nggak ada Kalau ada paling gemuka Itu pun cari duit Hah, kita ke Eropa Ngapain ke Eropa? Nyuci piring Nyuci pinggan Duk cari Duit Duk menunjang kehidupan Jadi, anak yang cutian Cuma hanya sebulan saja Dia ada masyakil Ada humum Yang ingin dia luangkan Ingin dia kongsikan kepada ibu dan bapaknya Alhamdulillah Bapak pada akhirnya Bapak pada akhirnya Ada luang waktu Untuk bersama anak-anaknya Di restoran Atau di Jakarta Restoran kita Dia camak Oh, masalah Tahu-taunya Baru muka dimah Daripada anak bapak Dengan mengingat Kehidupan sekarang Serba Mencabar Jadi, suasana Dan pergaulan Yang memang betul-betul Serba Merisaukan Jadi Dan juga Di samping Mengingat Ramai di kalangan Kawan-kawan Daripada ASEAN Ramai di kalangan Kawan-kawan Yang sebaya Usia Yang sebaya Dengan saya Setengah jam Orang tua kita Ngobrol Kita baru Baru muka dimah Jadi apa Ceritanya Nanti 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 Bapak 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 selesaikan masalah kamu Apa masalahnya Belum tahu Oh Dibarakati Handphone Itu diantara Tadi pada Barakat Anjawal Atau Khalawi Atau yang namanya HP Atau yang namanya Handphone Ini nasihat Tapi saya juga Mau menasihati Diri pribadi Saya sendiri Kalau pada Kita Beluang Untuk bersama Keluarga Kita Jauhkan diri kita Daripada Peralatan komunikasi Supaya Kebeningan Senyuman Manis Perhatian Dan Tumpuan kita Kepada Anak-anak Itu memang Betul-betul Terperhatikan Sekarang Patu atau Abi Sedang disini Itu umusin Nari kemana Dia Undar Manir Kadang-kadang Dia dengan Kambing Kadang-kadang Dia dengan Hitik Dengan pipik Disitu Dan Sempat lagi Malam Kecapain Diat itu Saya pun juga Tidur Pagi Kita sudah Start ke Masjid Atau sudah Setelah Kita disana Siang Saya disini Dia Tidak ada Orang yang Memberikan Belayan Kasih sayang Kepada Mereka Begitulah Dengan Anak-anak Kita Semuanya Bahwasannya Janin Kalau Seadanya Keluar Dalam Keadaan Mati Maka Sembelihan Kepada Janin Itu Sembelihan Daripada Induknya Ini Daripada Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Kita Bersabda Zakatul Janini Zakatul Ummeh Jadi Disitu Ada Dua Takwil Dua Penafsiran Daripada Ulama Zakatul Janin Zakatul Ummeh Artinya Sembelihan Kepada Ibu Itu Juga Dalam Makti Yang Sama Sembelihan Kepada Janin Sembelihan Kepada Anak Atau Dengan Janin Yang Ada Dalam Kandungannya Dengan Arti Sebagaimana Dengan Induknya Yang Disumleh Halal Dimakan Maka Dengan Janin Pun Juga Seperti Itu Sementara Takwil Daripada Sebagian Ulama Diantaranya Ulama Hanafiya Zakatul Janin Zakatul Ummih Maksudnya Sembelihan Kepada Janin Itu Seperti Padaktu Kita Menyumleh Kepada Induknya Sebagaimana Induknya Tidak Halal Dimakan Kecuali Dengan Disumleh Maka Dengan Janin Pun Tidak Halal Dimakan Kecuali Kalau Kita Semleh Zakatul Janin Zakatul Ummihi Mungkin Hilaf Daripada Ulama Ahnab Tadi Itu Tidak Diperhatikan Jadi Kenapa Tadi Tadi Saya Sebutkan Pendapat Daripada Ulama Anabiyah Ulama Anabiyah Mengatakan Kalau Pada saat Kalau Pada Waktu Janin Yang Ada Dalam Kandungan Itu Keluar Dalam Keadaan Mati Maka Dengan Jadinya Tidak Alal Dimakan Bila Janin Itu Akan Halal Kalau Sebenarnya Keluarnya Pada Kita Belah Perut Induk Yang Kita Sembeli Hidup Kemudian Baru Kita Sembeli Itu Zakat Daripada Ibunya Itu Tidak Memadai Begitu Didepat Dengan Hadis Maksud Daripada Hadis Tersebut Itu Bukan Yang Mati Di Dalam Perut Tapi Yang Keluar Dalam Keadaan Hidup Kemudian Kita Sembeli Dengan Makan Pendapat Kebanyakan Daripada Ulama Matinya Janin Itu Kalau Dipastikan Disebabkan Karena Dengan Induknya Yang Kita Sembeli Kalau Seperti Itu Halal Dimakan Jadi Kata Ijma' Di Sana Ijma' Yang Tidak Mempulihkan Hilaf Daripada Ulama Anafiyah Atau Ijma' Di Sana Ijma' Dengan Maksudian Rakyu Jumhuril Ulama Naam Ijma' Ijma' Atas Kebolehan Kita Memakan Sembelihan Daripada Kanak-kanak Sembelihan Daripada Perempuan Apabila Dengan Keduanya Mampu Untuk Menyemleh Dan Melakukan Segala Perkara Perkara Yang Diwajibkan Untuk Kita Melakukannya Jadi Dengan Cara Yang Benar Terpenuhi Syarat-syarat Yang Dicarakan Pada Mereka Menyemlehnya Yang Walaupun Yang Tukang Sembelinya Tadi Tuh Sabi Ataupun Juga Perempuan Masya Allah Jadi Bukannya Segedar Pandai Menyiang Ikan Saja Ikan Yang Paling Susah Di Siang Itu Ikan Puyuh Ikan Puyuh Kalau Pada sirip Dia Keluarkan Begitu Masya Allah Apalagi Kalau Yang Besarnya Seperti Telap Tangan Itu Kadang Terpasah Warga Keluarga Atau Juga Dengan Warga Rumah Semuanya Semuanya Dilimbangkan Kenapa Berat Jadi Kalau Pengen Rasakan Bagaimana Rasanya Sentuhan Daripada Sirip Ikan Puyuh Itu Boleh Dicoba Boleh Dicoba Puyuh Yang Masih Hidup Yang Segar Tangkap Saja Kalau Anda Tak Pokol Kepalanya Kalau Tidak Sampai Berculumuran Darah Anda Yang Kedua Ada Bahasa Banjar Iwak Sisili Tuh Sebutannya Betul Itu juga Susah Dipegang Pegang Kepala Jatuh Pegang Tengah Lepas Pegang Ekor Begitu Juga Licin Badannya Licin Sekali Nah Kalau Sumpah Menyang Ikan Saja Tidak Pernah Yang Ikan Saja Tidak Berani Bagaimana Dengan Menyemble Ayam Bagaimana Kira Kira Dengan Menyemble Kambing Apalagi Kalau Dengan Syafi Ikhwan Abah Ban Nafillah Kemarin Kan Kita Kongsikan Kejadian Yang Berlaku Itu Dengan Meninggalnya Imam Muda Dikenakan Karena Tidak Pandai Atau Tidak Hati-hati Tidak Waspada Padah Menyemble Lembu Padah Menyemble Lembu Pisaunya Bukan Cuma Hanya Segedar Terkena Leher Lembu Yang Disemble Tapi Juga Menyayat Dan Juga Melukakan Majian Jadi Kawan-kawan Tampakku Tidak usahlah Untuk Coba-coba Kita cari Pengalaman Dulu Apalagi Kita Lihat Di dalam Whatsapp Ada Di antara Daripada Teknik-teknik Tertentu Cara-cara Tertentu Untuk Penyemblehan Hewan Korban Yang Dibacain Takbid Dibacain Tahlil Dibacain Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Terus Dengan Hewan Tadi Itu Baring Tumbang Seperti Sedang Dinyanyikan Jadi Padak Itu Tanpa Dikat Dan Juga Tanpa Dipegang Terus Saja Disembleh Kalau Ilmunya Masih Belum Sampai Disitu Biar Tidak Usah Mendingan Dengan Kita Alah Kampungan Jadi Kita Ikat Jangan Dipacamkan Matanya Kita Ikat Yang Pertama Kita Tindih Yang Kedua Kita Pastikan Tadinya Itu Kuat Dan Dengan Sembilan Itu Tidak Akan Bangun Kalau Tidak Takut Kalau Kita Yang Akan Menjadi Mangsa Jadi Mukaddimah Kita Pengorbanan Perjuangan Jangan Dipajamkan Matanya Tuh Kambing Disemblebang Kamu Cuma Duduk Sebentar Saja Sudah Mengantuk Tunjukkan Siapa Kita Seperti Itu Ceritanya Itu Cerita Kita Berkorban Bukan Dikorbankan Kita Memakan Bukan Dimakan Kita Yang Minum Bukan Diminum Kita Yang Memakai Bukan Dipakai Minta maaf Ada Pengecualiannya Kita Memakai Bukan Dipakai Kita Yang Menempatinya Bukan Yang Ditempati Masya Allah Takkan Dengan Kita Kita Tidak Mampu Untuk Menahan Mata Agar Tidak Mengantuk Untuk Memahan Tenaga Akan Tetap Cergas Yang Kalau Padatuh Dengan Kita Berada Di rumah Allah Atau Misalnya Ini Saya Untuk Memotivasi Diri Saya Sendiri Capek Capek Seperti Apapun Tetap Saya Semangat Insya Allah Terpikir Dalam Kepala Seandainya Dalam Majlis Ilmu Dalam Majlis Niwayat Dalam Majlis Sikir Baginda Nabi Duduk Di hadapan Kita Atau Ikut Bersama Sopan Enggak Kita Kalau Kita Mengantuk Di hadapan Beliau Nabi Kita Anggap Kita Sopan Enggak Saat Ketika Dengan Kita Kita Tidak Ada Semangat Pada Kita Mempelajari Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Walaupun Tidak Ada Tatapan Pandangan Mata Melihat Tidak Ada Kameramen Tidak Ada Spotlight Tidak Ada TV Nabawi TV Hijri TV Maki TV Madani TV TV Apa Saja Serian Saja Masya Allah Tidak Bara Kallah Pertama Dengan Khasyah Dan Juga Dengan Tadalul Sat Ketika Sedang Bersama Kitab Kitab Hadis Sedang Bersama Kitab Kitab Riwayat Yang Padah Ditanyakan Pak Akhiyah Kau Begitu Betah Dengan Pengajian Masya Allah Tidak Sampai 2 3 4 Jam Pada Tidak Ada Sembarang Kemudahan Kipas Tidak Ada Tapi Kenapa Kau Bisa Betah Seperti Itu Hei Kata Bila Ente Itu Tidak Paham Dan Juga Tidak Mengerti Aku Lagi Sedang Bersama Siapa Sekarang Ini Aku Lagi Sedang Bersama Para Sahabat Bagi Nabi Para Tabi'in Kibaru Tabi'in Bersama Para Malaikat Malaikat Allah Jalla Wa Ala Jadi Itu Saja Ini Bukan Untuk Pengajian Yang Ini Untuk Selama Lamanya InsyaAllah Kita Mempunyai Slogan Kita Boleh InsyaAllah Kalau Mampu Untuk Kita Menerbangkan Pesawat Seperti Apapun Gede Dan Beratnya Kalau Kita Mampu Untuk Mendekatkan Yang Jauh Meringkankan Yang Berat Takkan Mereka Yang Super Hebat Dan Itu Tidak Mampu Untuk Mengalahkan Mada Jadi Saya Kata Orang Malaysia Mungkin Rasa Tegama Atau Juga Tegugah Atau Juga Palah Dengan Bahasanya Pada Waktu Diceritakan Tentang Ucapan Salah Serang Daripada Ulama India Kepada Perdana Menteri Ucapan Daripada Ulama India Atau Pakistan Kepada Perdana Menteri Pakistan Mudabbar Ada Mudabbar Nama Mudabbar Perdana Menteri Malaysia Pakistan Bukan Setelah Jadi Dia punya cadangan Dia juga punya hasrat Yang kuat Untuk Mendegarkan Agama Islam Dan juga Untuk Melaksanakan Syariat Agama Dengan Semangat Luar Biasa Jadi Ada Dua Komentar Yang Satu Katanya Bagaimana Dengan Anda Anda Menghayal Untuk Mendegarkan Syariat Islam Di Indonesia Untuk Kita Tegakkan Dalam Kehidupan Pribadi Atau Juga Untuk Di Muka Kita Pun Kita Masih Belum Mampu Itu Masih Lumayan Bagaimana Indonesia Boleh Menghayal Malaysia Juga Boleh Menghayal Untuk Mendegarkan Syariat Islam Untuk Kelopak Mata Pun Belum Mampu Untuk Kita Tegakkan Di Waktu Kita Melaksanakan Sembah Yang Subuh Atau Sembah Yang Lima Waktu Islam Terbesar Syariat Terbesar Tegakkan Kelopak Mata Belum Bisa Belum Boleh Lagi Jangan Terlalu Menghayal Jauh Itulah Kelumahan Kita Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Wa ajma'u Ala Anna Iba Ala Iba Hati Dabi Hati Sabi Wal Mar Hati Iza At Al Dab Ha Tapi Dengan Catatan Wa Atayama Yajibu Ayyuta Alayhi Wa Ajma'u Ala Al-Nadaba Iha Ahli Al-Kitab Lana Halalun Idada Kerus Mallahi Alayha Jumlah ulama Mengatakan Somblihan Ahlul Kitab Itu Halal Secara Zahir Dan ini Pendapat Sebagian Daripada Ulama Kita Baik Cara Menyombleh Itu Sebagaimana Kita Itu Juga Dengan Cara Yang Berbeda Baik Itu Disombleh Oleh Masih Yin Orang-orang Masih Yang Mengetikalkan Salih Salah Ataupun Juga Daripada Masih Yin Yang Kalau Menurut Ulama Jumhur Kita Mengatakan Yang Boleh Kita Nikahin Dan Juga Yang Boleh Atau Juga Yang Halal Sembleh 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 Itu Kalau Mereka Menganut Agama Kristian Sebelum Taghir Dan Juga Sebelum Bi' Sati Rasul Allah Jadi Kalau Kita Ikutkan Pendapat Tadi Itu Tidak Ada Satupun Daripada Semblehan Ahlu Kitab Yang Halal Di Indonesia Kenapa Sebab Semblehan Ahlu Kitab Yang Di Indonesia Rasanya Lebih Duluan Islam Datang Ke Negara Kita Daripada Agama Agama Lainnya Seperti Indo Buddha Dan Kristian Jadi Secara Pasti Mereka Memeluk Agama Kristian Itu Setelah Bi' Sah Atau Juga Setelah Dirobah Tahrif Wad Dabedil Jadi Ulama Kita Memang Cukup Lumayan Ketat Memperbolehkan Kita Kawin Dengan Wanita Yahudi Dan Juga Dengan Wanita Nasrani Persyaratan Ketat Yang Mereka Syaratkan Satu Nenek Mereka Yang Sebelumnya Yang Sebelumnya Masuk Agama Yahudi Masuk Agama Kristian Itu Sebelum Tahrir Sebelum Dirobah Oleh Ahbat Oleh Ulama Ulama Mereka Dan Juga Dengan Syarat Yang Keduanya Mereka Itu Memeluk Agama Tersebut Sebelum Kebangkitan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Aleyhis Jadi Kalau Masuk Agama Kristian Asal Muasanya Sebelumnya Tidak Ada Agama Sebelumnya Hindu Sebelumnya Buddha Sebelumnya Komunis Komunis Agama Atau Jadi Kemudian Pada Masuk Kristian Secara Pasti Setelah Bisa Dan Setelah Tahrir Sembilan Orang Yang Seperti Itu Tidak Kalah Dimakan Dan Juga Dengan Kita Kita Tidak Boleh Menikahi Wanita Wanita Mereka Nah Bagaimana Kira-kira Kalau Yang Menyembelah Yaitu Di Kalangan Kufar Harbi Pendapat Ulama Jumhur Atau Kesepakatan Ulama Kenapa Dengan Kita Halal Kita Dibolehkan Untuk Memakan Somblihan Daripada Kafir Harbi Sebab Yang Dinyatakan Di Dalam Al-Quran Tanpa Membeda Apakah Dia Kafir Asli Maaf Kristian Asli Begitukah Dengan Bahasanya Apakah Dia Daripada Kafir Harbi Maksudnya Yahudi Dan Nasrani Atau Juga Daripada Kafir Asli Atau Daripada Kafir Zimi Tidak Ada Rincian Hukum Yang Seperti Itu Yang Secara Pasti Somblihan Daripada Al-Kitab Boleh Dimakan Nah Semuanya Jadi Seperti Yang Datang Daripada Soviet Somblihan Yang Datang Daripada Negara-negara Komunis Itu Tidak Halal Dimakan Somblihan Daripada Parsia Tidak Halal Dimakan Kenapa Sebab Kebanyakan Daripada Mereka Beragama Majusi Majusi Penyembah Penyembah Api Haram Latokal Memparada Said Ibn Musayib Aib Jawazi Aklihi Memang Banyak Impir Adat Imam Said Ibn Musayib Seperti yang kemarin Saya katakan Itu justru daripada Pendapat Beliau Kalau Kalau Padat Kita Dalam Kandang Suci Dan Bersih Terus Penetes Tergeluar Daripada Kemaluan Depan Stetes Air Kalau Ikut Madhab Jumhur Ulama Itu Membatalkan Wudhu Ala Ra'i Al-Imam Said Ibn Musayib Itu Tidak Mengapa Jadi Disamakan Seperti Dengan Orang Yang Salih Silbol Tapi Kita Sudah Waspadat Dan Sudah Berhati-hati Begit Juga Tentang Sakat Yang Saya Ceritakan Kemarin Pun Itu Pendapat Daripada Imam Said Inil Musayib Juga Diantara Daripada Pendapat Beliau Yang Aneh Mana Dengan Beliau Berpendapat Seseorang Yang Sudah Bercerai Dengan Pasangannya Dengan Talak Tiga Maka Dengan Pasangannya Tidak Boleh Kembali Kepada Si Suaminya Tadi Itu Kecuali Hatta Tangki Hazaujan Wairahu Kecuali Setelah Dia Kawin Dengan Laki Laki Yang Lain Mansus Dalam Hadis Kalau Seadanya Terpisah Pun Dengan Suami Yang Kedua Tetap Saja Tidak Halal Kawin Dengan Suami Yang Pertama Kecuali Ba'adal Jima' Hatta Tadzuki Usailatahu Wayadzuka Usailataki Sehingga Dia Merasakan Madu Kamu Dan Kamu Juga Merasakan Madunya Dia Jadi Kata Ulama Menurut Pendapat Imam Sayyid Ibn Musaib Akad Nikah Yang Berlangsung Dengan Laki-laki Kedua Itu Sudah Mampu Untuk Menghalalkan Wanita Kembali Kepada Bekas Suaminya Halal Kulihal Ya Mungkin Mungkin Kalau Ada Di kalangan Sesapa Sejang Telanjur Dan Memang Keadaan Keadaan Sangat Mendukung Dan Sangat Memaksakan Itu Pasangan Harus Kembali Sebagai Keadaan Sebelumnya Jadi Kalau Ikut Masjab Jumhur Hatta Tazuki Usailah Tahu Mau Enggak Mau Kena Ngumpul Dulu Syukur Syukur Setelah Seminggu Langsung Diceraikan Dulu Ada Yang Seperti Itu Bang Setelah Ngumpul Saya Ya Insya Allah Memangnya Tinggal Percaya Dengan Aman Ya Insya Allah Ngumpul Dan Selesai Besok Saya Ceraikan Entah Nanti Kamu Nikah Saja Lagi Gak Problem Gak Gak Masalah Tenang Saja Yang Gak Problem Gak Masalah Tenang Saja Tadi Itu Lahir Anak Pertama Gak Dicerai Sama Dia Lahir Anak Yang Kedua Anak Yang Ketiga Setelah Lahir Beberapa Orang Anak Baru Dia Tawarkan Hah Gimana Kira-kira Pengen Mau Kembali Dengan Bekas Pasangan Lugum Kemarin Setelah Saya Kasihkan Beberapa Hadiah Buat Anda Jadi Kalau ikut Mazah kita Seandainya Perbincangan Tentang Dini Kain Kemudian Diceraikan Setelah Beberapa Itu Perjanjian Diluar Daripada Ijab Kabul Akan Dikah Hukum Yang Sahih Tapi Ikut Rakyil Jumhur Pendapat Kebanyakan Daripada Ulama Yang Mereka Perumpamakan Dengan Tesul Mustan Kambing Pinjaman Kambing Yang Dikontrakkan Kalau Seandainya Ada Janja Seperti Itu Aku Nikahkan Kamu Dengan Anita Wati Binti Haji Abdul Khabur Dengan Maskanya Tiga Juta Rupiah Tunai Dan Kau Ceraikan Setelah Tiga Hari Daripada Pernikahan Mu Atau Dan Kau Harus Ceraikan Dia Setelah Anda Berhubungan Misalnya Atau Melakukan Hubungan Intim Maksudnya Secara Seketika Itu Batel Sah Kalau Saya Tidak Disyaratkan Seperti Itu Jadi Pendapat Yang Paling Ringat Pendapat Al-Imam Said Ibn Musayyib Rahimah Allah Yang Kata Bila Bimujad Dikah Dengan Melangsungkan Akad Dikah Dengan Laki-laki Yang Kedua Dikah Saja Kemudian Dia Ceraikan Maksudnya Mereka Tidak Berhubungan Tidak Pernah Melakukan Hubungan Intim Terus Dia Ceraikan Habis Idahnya Bahkan Kalau Khabda Duhul Tidak Tidak Ada Idah Berarti Makananya Bisa Menjadi Halang Secara Seketika Itu Juga Kenapa Wajib Idah Itu Dikenakan Karena Mereka Sudah Pernah Berhubungan Sementara Dengan Perempuan Yang Tidak Pernah Berkumpul Dengan Suaminya Kalau Diceraikan Maka Tidak Ada Idah Yang Harus Ditempuh Jadi Kalau Begitu Nikah Sekarang Setelah Nikah Berlangsung Diceraikan Oleh Suaminya Kedua Karena Mengingat Tidak Ada Idah Maka Dengan Wanita Tadi Sudah Boleh Dinikahkan Kepada Mantan Suaminya Ala Ra'i Al-Imam Said Ibn Musaib Bukan Untuk Patwa Bukan Untuk Disebarkan Kesana Dan Kemari Tapi Untuk Pengetahuan Saja Mungkin Untuk Anda Pribadi Itu Urusan Anda Pribadi Bismillah Irrohman Irrohim Kadang-kadang Kita Lagi-lagi Gengsi Yang Gengsinya Tinggi Yang Masalah Yang Igunya Tinggi Itu Masalah Betul Jadi Kalau Lagi Naik Spaneng Kalau Lagi Marah Lagi Naik Angin Lagi Naik Darah Apalagi Dicabar Ditentang Sama Isti Diomongin Macam-macam Bapak Bondan Kamu Apaan Saya Berkali-kali Sudah Minta Dicerai Kau Kenapa Kamu Lagi-lagi Itu Perempuan Bincong Kamu Kamu Bondan Kamu Perempuan Begitu Naik Darah Kegemala Ternyata Bukan Lagi Dengan Talak Satu Dengan Talak Seribu Satu Antipanikun Talkatan Pitalkat Ini Pial Pitalko Pial Pitalka Satu Kali Selibu Cerai Ya Jelajah Itu Talat Tiga Karena Dia Fakih Karena Dia Tau Hukum Supaya Tidak Ada Kilwaka Supaya Jangan Sampai Nanti Mengadu Dengan Imam Bintamia Jadi Antitalikun 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 Fial Pitalka Kamu Aku Ceraikan Aku Ceraikan Aku Ceraikan Satu Kali Seribu Itu Sudah Tidak Bisa Ditawar Imam Bintamia Sudah Tidak Mampu Untuk Memberikan Solusi Kepada Cara Talak Yang Seperti Itu Menurut Beliau Yang Jatuh Satu Itu Kalau Bilab Zin Wahid Talak Tiga Dengan Satu Kali Lapas Itu Yang Menurut Ulama Nabilah Jatuh Satu Tapi Kalau Talak Tiga Dengan Tiga Kali Lapas Itu Tidak Ada Solusinya Tapi Selepas Satu Minggu Nyesal Itu Ada Anak Teringat Santunan Dari Pada Istri Teringat Sajian Teh Yang Tidak Ada Tanya Sudah Mas Mas Salam Istri Pertama Dikirim Jawabannya Sayang Daripada Pihak Dia Tergugah Hati Ingin Kembali Kepada Mantan Istri Tapi Sudah Terhalang Dengan Talak Tiga Waliya Jadi Kata Imam Said Kamu Nggak Mau Kan Kalau Sampai Istri Kamu Kawin Dengan Orang Lain Kemudian Di Gaulinya Oke Saya Kasihkan Solusinya Kamu Cukup Dengan Akad Nikah Saja Tapi Bukan Untuk Disebarkan Kalau Pengen Mau Tau Pendapan Itu Buka Kitab Mua Pak Malik Dan Baca Di Sana Saya Tidak Bertanggung Jawab Sebab Nabi Kita Saratkan Baru Boleh Kembali Lah Sabtu Nabi Bahasanya Jelas Kepada Siapa Kepada Abdullah Bin Zabir Jadi Istri Rifa'ah Misah Dengan Rifa'ah Misah Dengan Rifa'ah Kawin Dengan Sayyidina Abdurrahman Bin Zabir Abdullah Bukan Bin Zubay Abdurrahman Bin Zabir Jadi Padaktus Lepas Kawin Terpisah Dengan Abdurrahman Bin Zabir Jadi Dengab Pengen Mau Kembali Kepada Mantan Suami Belau Yang Bernama Rifa'ah Jadi Padaktus Nabi Kita Terasa Kenapa Kan Kudah Dicerai Kok Kudah Bercerai Kok Kenapa Pengen Mau Kembali Lagi Kepada Mantan Suami Jadi Kata Si Perempuan Tadi Yang Punyanya Dia Cuman Seperti Ini Dia Goyang Ekor Daripada Baju Atau Serbanya Jadi Kata Sebagian Maksudnya Tidak Mau Tegang Tidak Mau Naik Dia Ada Pada Orang Banyak Kalau Tidak Bagaimana Sahabat Bisa Meriwayatkan Atau Riwayat Yang Kedua Sahirun Jiddan Kecil Sekali Sehingga Layus Mimala Yurni Minjur Tuh Macam Tuh Ceritanya Nabi Kitab Sabda Lah Tidak Boleh Kamu Tidak Boleh Kembali Kepada Mantan Suamimu Kecuali Set Ketiga Dengan Kalian Melakukan Hubungan Intim Yang Sempurna Jadi Kalau Seandainya Belum Dijimah Oleh Laki-laki Yang Kedua Jadi Berlaku Kita Dengan Karkun Saya Kali Pertama Ditanya Sama Usaf Puzeran Pada Masa Di Syurau Jakarta Kebun Jeruk Walaupun Pada awalnya Saya Terkeliru Saya Pikir Kebun Jeruk Memang Benaran Di sana Ada Kebun Ada Jeruk Ada Kebun Tentunya Itu Cuma Hanya Sekedar Nama Tempat Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Sebab Rekat Dikalang Ahlul Kitab Syaratnya Aneh Kan Untuk Mendapatkan Ijma' Tadi itu Makanya Syaratnya Jadi ketat Jadi Yang pertama Tentang Buruan Daripada Binatang Buruan Daripada Anjing Secara Khusus Qal Analkila Bajaware Kila Itu Termasuk Daripada Jawari Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Yang Dengan Buruannya Membuat Buruan Tersebut Halal Dimakan Sama Kita Tapi Dengan Beberapa Syarat Dengan Terpenuhi Beberapa Syarat Tadi Itu Sehingga Dengan Ketetapan Hukum Yang Disepakati Oleh Ulama Satu Lihat Pinatang Baring Baring Lari Lari Terus Seperti itu Itu namanya Kalbun Mu'alam Kejar Yatin gitannya Belum Stop Udah Nggak bisa break Sudah Nggak bisa merem Terus Saja Dikejar Sama Dia Itu Gigitannya Buruannya Tidak halal Dimakan Kecuali Kalau Saja Kita Sempat Menyembelihnya Kalau Sanya Pikiran Kita Kepada Yang Seimbang Anak Dengan Anta Dulu Ya Lama Bangan Kita Aduh Kekuatan Sama Kuat Tapi Dalam Wakti Sama Kalau Kita Melawan Yang Gedean Keluar Kita Jadi Gimana Caranya Udah Kita Kombinasikan Kekuatan Kita Kita Kumpul Dulu Satu Dulu Untuk Kita Keluarkan Hok Hogen Tadi Itu Dari Pada Gelanggang Satu Tarik Tangan Satu Tarik Kaki Yang Satu Melompat Ke Leher Putar Padi Hok Hogen Ngamuk Kenapa Ngamuk Sebab Yang Paling Gede Di Gelanggang Itu Bagaimana Sudah Terkeluar Daripada Gelanggang Tapan